Disini Aenggrut bakalan nunjukin satu persatu Hero nya apa saja, terus karakternya apa saja Roll nya apa saja, dan skill-skill nya apa saja ya Halo guys, balik lagi bersama channel Aenggrut, si Raja Noob Sedunia Ya, kali ini Aenggrut mau ngapain, mau ngapain lagi niche di channel ini Channel yang nggak jelas ini Ya nggak lah Aenggrut pasti fokusnya di game ya Semuanya, everything it's all about game ya Jadi sebuah informasi-informasi, ataupun gameplay, ataupun sesuatu yang menarik lah pokoknya sesputar game Khususnya game-game yang kalian tunggu, kalian nanti, dan kalian cari Dan Aenggrut juga bakalan selalu ngadain giveaway Tetapi nanti ya, jangan sekarang kalau misalkan channel Aenggrutnya sudah stabil Sudah mulai banyak penonton tentang gamenya Nanti Aenggrut bakal adain sebuah giveaway di setiap game apapun guys Ya, di tahun 2020 ini Aenggrut akan memainkan game apa saja FPS, MOBA, MMORPG, RPG, Adventure Yang nggak jelas-gak jelas pokoknya semua game bakalan Aenggrut review Aenggrut bakalan sebarin disini ya semuanya Ya, di edisi yang kali ini Aenggrut bakalan membahas sebuah game yang pastinya semua orang tunggu-tunggu Khususnya para pecinta MOBA Ya, ini adalah League of Legends Wild Rift Ya, League of Legends Wild Rift ini digadang-gadang bakal menjadi salah satu game Pemecah MOBA-MOBA lain di mobile Alias bakalan merajai tangga kedudukan dari permobaan di Android ya guys Maupun di Apple Store Ya, dan Aenggrut nggak akan bahas kapan rilisnya Ataupun kapan keluarnya Karena di pengumuman resmi dari League of Legendsnya sendiri pun Itu masih belum ada kepastian guys Ya oke, ngapain aja Atau sekarang kita, ya sekarang Aenggrut itu hanya ingin memberitahu kalian Hero-hero yang akan hadir di League of Legends Wild Rift ya guys Di League of Legends Wild Rift ini akan keluar sekitar 40-41 Champions Disini bukan hero ya, disebutnya itu Champions guys Buat kalian para player PC mungkin bakalan sudah tahu Dan mungkin buat sebagian orang juga udah tahu hero apa aja yang bakal keluar Tetapi disini Aenggrut bakalan nunjukin satu persatu Hero-nya apa saja Terus karakternya apa saja Role-nya apa saja Dan skill-skillnya apa saja ya Oke, let's check it out Oke, yang pertama ada Ahri Ahri ini role-nya adalah Mage Dan difficulty-nya standar aja, moderate Nggak susah, nggak gampang Jadi semua orang masih bisa nyaman mainin si Ahri ini Aenggrut nggak akan bacain satu persatu profile dari Champions-Champions-nya Tetapi Aenggrut hanya ingin menunjukkan skill apa saja yang mereka punya Dari pasif hingga skill-skillnya ya Oke, dimulai dari pasifnya Di pasifnya ini ada Fastayan Grace Nih, Fastayan Grace tuh kayak gini ya Nah, jadi ketika dia nebak itu Bakalan ada muncul-muncul orbs-orbs yang menyusul ya Oke, di skill satunya dia mempunyai Orb Deception Oke, seperti itu Kita ulang sekali lagi Mantap Ini skill 2-nya ada Foxfire ya Foxfire-nya mirip-mirip dari si pasifnya ya Coba lihat sekali lagi Oke Dan skill 3-nya ini ada Charm Charm ini semacam stone ya Jadi dia itu menarik musuhnya itu untuk mencintai dirinya guys Dan kemudian ada ultinya ini Ultinya ini Spirit Rush ya Jadi dia itu Ngapain itu ya? Ntar, Aenggrut masih belum paham Dia itu ngapain? Lari-lari doang Oh, jadi dia mempercepat pergerakan Dan dia akan menembak juga Hmm, cukup menarik Oke, dan Champions kedua ada The Minotaur Alistar Alistar ini role-nya itu tank ya Dan difficulty-nya itu moderate Jadi gampang-gampang susah Ada gampangnya, ada yang bilang susah ya Pokoknya semua orang masih nyaman mainin si Alistar ini ya Untuk pasif skill-nya ini Dia mempunyai Triumph Hunt Roar Jadi kayak gini Terus di skill satunya ada Pulverize Pulverize Anjing, susah banget Pulverize ya Nah, jadi seperti ini Terus di skill keduanya ada Headboot Oh, gila Headboot itu menanduk ya Terus di skill tiganya ada Ada Tremple Di skill tiganya ini ada Tremple Tremple kayak gimana? Oh Oh, hanya gitu doang Jadi merekpek lah istilahnya Bahasa Sundanya merekpek ya Dan disini ultinya si Alistar Mempunyai Unbreakable Will Kita lihat seperti apa Oh, jadi dia mempunyai defense khusus ya Defense tambahan untuk membuat dia menjadi sebuah Unbreakable Will Immortal lah yang jadinya Yang ketiga ini ada Annie The Dark Child Si Annie ini adalah sebuah anak kecil Seorang anak kecil sebetulnya Seorang anak kecil pemarah dia Dia ini mempunyai Roll Mage Dan difficulty-nya moderate juga Jadi standar-standar aja Dan di pasifnya ini dia mempunyai Pyromania Seperti itu pasifnya Dan kemudian untuk skill satunya ada Disintegrate Disintegrate-nya kayak gitu Mirip-mirip pasifnya ya Pasifnya apa ya bedanya? Oke, kemudian di skill 2-nya ada Incinerate Incinerate-nya itu kayak gimana ya? Sekali lagi coba Oh, kayak gitu Oke Di skill 3-nya ini ada Molten Shield Molten Shield-nya itu kayak mana? Oh, dia ini mempunyai pelindung tersendiri ya guys Molten Shield nomornya Dan di ultimate-nya ini ada Summon Tibers Tibers itu nama dari si beruang ini ya guys Nah, jadi si Annie itu mengeluarkan Seekor beruang Dan dia itu sebetulnya boneka ya Boneka yang sering diajak main oleh Annie Cuman dari sihirnya Annie itu Dia menjadi beruang raksasa yang sangat pemarah guys Sangat menarik Oke, selanjutnya ada Eshi ya Disini Eshi ini role-nya marksman Dan difficulty-nya gak terlalu sulit Moderate aja Kemudian di pasif skill-nya dia mempunyai Frost Shoot Frost Shoot itu seperti ini ya Tuh, jadi ada kayak efek-efek S-nya Kemudian skill-nya tentunya ada Ranger Focus Ranger Focus kayak gini Mungkin Ranger Focus, oh kayak gitu tuh Nah, kemudian ada skill 2-nya itu ada Folly Folly itu panah yang menyebar ya Tuh, wow mantap Mantap sekali nih Kemudian di skill 3-nya ada Hawk Shoot Oh, mantap Ada ini ya, burung-burung Hawk ya Burung-burung Hawk, Hawk Shoot Pecah, bucat langsung Dan di ultimate-nya ini ada Enchant Crystal Arrow guys Ini seperti ini ya Enchant Crystal Arrow-nya Oh, oke mantap Dan di selanjutnya ada sebuah robot Yang bernama Blitz Crank Blitz Crank ini tank-nya, eh, roll-nya itu adalah tank Dan difficulty-nya moderate saja Terus disini ada pasif-nya itu Oh, dia mempunyai pasif seperti ini Gak ada namanya ya si pasif-nya Dan kemudian skill 1-nya ada Rocket Blade Oh, dia narik kayak gitu Oke, dan kemudian di skill 2-nya ada Overdrive Overdrive-nya itu, oh kayak gini Ngapain itu, woy? Blitz Crank ini, gajang cu Oke, sudah cukup jelas Dan di skill 3-nya ini ada Power Fish Power Fish, oh jadi Menambah kekuatan di Fish-nya ya Di alas Fish itu apa ya? Bahasa Indonesia Fish itu perut Bahasa Sunanya malah Pokoknya mah kayak gitu Dan disini ada ultimate-nya static field Jadi di sekitarnya itu akan ter-terum guys Mantap sekali ya Blitz Crank Dan di champion selanjutnya itu ada Braum Braum ini mempunyai roll support Tapi dia itu mirip-mirip tank ya Kalau dilihat dari posturnya Difficulty-nya ini low saja Karena dia easy to play Semua orang bisa memainkan si Braum ini Dan dia mempunyai pasif bernama Conclusive Blow Jadi Conclusive Blow ini kayak gitu Terus ada Winter's Bite Winter's Bite ini kayak gini nih Oh, mantap banget ya Dan kemudian di skill 2-nya ada Stand Behind Oke, jadi dia kayak nge-splash badannya gitu ya Dan kemudian juga ada di skill 3-nya ada Unbreakable Oh, jadi dia menahan dirinya dengan tamenya yang sangat kuat Yang terbuak dari Ice Oke, mantap Jadi disini ada Ultinya itu Blast Shield Fissure Mantap banget ya ini Lihat, jadi terbelah si tanahnya itu guys Dijadikan es oleh si Braum Tetapi langsung menjadi terbelah guys Cukup menarik Mantap, mantap, mantap Dan next ada The Steel Shadow Camel Anjay Camel ini mempunyai roll fighter Dan difficulty-nya moderate aja Standard-standard aja Dia mempunyai pasif bernama Adaptive Defense Oh, pasifnya kayak gitu ya Dia mempunyai defense tersendiri Dan kemudian di skill 1-nya itu ada Precision Protocol Kita lihat seperti apa Dan kemudian di skill 2-nya ada Tactical Sweep Tactical Sweep-nya ini seperti apa ya Kita lihat dengan set sama Dan di skill 3-nya ini ada Hook Shock Oh, jadi dia bisa nempel-nempel gitu guys Kalau di game sebelah itu Kayak yang gelantung-gelantungan itu ya Tetapi dia nempel ke ini ya Nempel ke apa sih, tembok ya Dan kita lihat ultimate-nya ini Dia mempunyai The Hextech Ultimatum Oh, dia nge-stun juga ya Si ultinya ya Jadi dia menahan musuhnya Agar dia bisa menyerang musuhnya Oke, mantap sekali Dan kemudian ada Anjir, keren banget sumpah Namanya Cassiopeia ya Cassiopeia ini mempunyai roll match Dan difficulty-nya ini cukup sulit guys Jadi hanya untuk pro-pro player nih pemainnya Untuk memainkan si Cassiopeia ini Nah, Cassiopeia ini adalah seekor ular ya Ini, nyeror, anjir, nyeror Pasifnya itu mempunyai Serpentish Grace Dan ini gunanya apa ya Iya, geo-geo gitu ya Jalannya ya Lucu juga, lucu-lucu-lucu Dan skill satunya itu ada apa Ada Noxus Bless Jadi dia mengeluarkan racun ya Oh ya, racunnya itu membuat musuhnya pusing guys Mantap Dan di skill 2-nya Dia mempunyai Miasma Miasma ini sama racun juga Jadi dia itu memang manusia toxic ya Manusia ular bertoxic yang sangat-sangat berbahaya guys Oke, di skill 3-nya ada apa Di sini ada Twin Fang Twin Fang ini apa ya Ah, Twin Fang Oh, Twin Fang ini hampir mirip-mirip skill 1 Oke, dan kita lihat ultimate-nya Dan ultimate-nya ada Petrifying Gaze Ah, Petrifying Gaze ini jadi Lasi pengaruh ke musuhnya gitu Biar dia jadi terkontrol oleh kita Oke, kemudian ada Darius Darius ini role-nya Fighter Dan difficulty-nya low Semua orang bisa memainkan si Darius ini guys Dia mempunyai pasif bernama Hammer Hedge Hammer Hedge-nya ini seperti ini Dan dia mengeluarkan Oh, jadi dia memberikan darah-darah gitu ya Kemudian di skill 1-nya ini ada Decimate Oh, Decimate kayak gitu Oke, mantap sekali Decimate dari Darius Nah, choose Nah, di skill 2-nya itu ada Crippling Strike Crippling Strike Oke, kita lihat Seperti apakah Crippling Strike Oh, sama-sama ya Cuman dia membuat pusing musuh ya Dan kemudian di skill 3-nya ada Apprehend Apprehend ini kayak gimana ya Oh, jadi narik gitu ya Kayak, 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 kayak ketau gitu loh Kayak ketau gitu siapa Kayaknya dia di ultimate-nya ini ada Noxian Guilto Noxian Guilotin Noxian Guilotin Ini berbau-bau darah ya Ini darah-darah kotor ini Dan yang ke 10 ini Yang terakhir di episode kali ini Ada Scorn of the Moon Diana Anjir Si Diana ini role-nya fighter Dan difficulty-nya moderate aja Biasa-biasa aja Standard-standard aja Untuk pasifnya sendiri Dia mempunyai Moonsilver Blade Oh, Moonsilver Blade kayak gitu Oke, terlihat sudah Dan di skill 1-nya ini ada Crescent Strike Crescent Strike-nya ini kayak gimana Kita lihat bersama-sama Oh, seperti itu Mantap Ditembakin ya Terus di skill 2-nya ini ada Palek Cascade Lucu juga ya Palek Cascade ini Jadi kayak ngeluarin orbs-orbs Sekiranya lihat Dan dia Obs-nya itu bakalan bisa Nyerang ke si musuhnya Guys Oke, di skill 3-nya ada Lunar Rush Lunar Rush itu Dia ngeras Cush Kayak gitu-gitu Yalah, bacaannya aja Lunar Rush Goblok ya Pasti ngeras lah Bangsat I group Noob Oke, dan di ultimate-nya ini Ada Moonfall Uh, gila Ada jatuhan bulan Cok Kayak si Thanos ya Waktu di itu ya Waktu nyerang Iron Man Pake bulan Anjir Keren-keren-keren-keren Keren banget Oke lah Segitu aja dulu Part 1 Tentang Champions-Champions Dari League of Legends World Drive Yang akan muncul di mobile I group mengambil referensi ini Dari game PC-nya langsung ya Guys Jadi kalau misalkan nanti Di mobile-nya Ada sedikit perubahan Ya, setidaknya Sudah ada lah Gambaran-gambarannya Kalau Champions-Champions-nya itu Seperti ini Oke lah Dinantikan part keduanya Entah nanti malam Atau entahan besok Terima kasih Sudah membuang kuota kamu Buat nonton video dari Aingrute Kalau kalian suka Kalian boleh like Sebanyak-banyaknya Dan kalau gak suka Boleh di-dislike aja Dan buat kalian yang belum Subscribe channel Aingrute Kalian bisa subscribe Sekalang juga Ciao, bibs Ciao, sinorita Goodbye